Welcome to Arifu Video, selamat menyaksikan Untuk kesehatan, saya akan geraknya jarang ya Tadi kalau dulu saya masih umur 20 ke bawah Makanya banyak, tapi tidak gendut-gendut ya Tapi sekarang sudah umur 30-an Nah, makan tidak begitu banyak Tapi, ya itu bisa dihat Padanya bisa jumbo ya Nah, dari pola hidup saya ya Apa itu? Makan cuma 2 kali ya Sarapan pagi, sama malam Cuman, biasanya malam itu Setelah karbohidrat Yaitu tadi Dengan mie Biasanya, kadang mie Itu apakah bagus atau kurang bagus Baik, ini saya disana mancet-mancet ya Bapak? Gimana? Disana posisinya suara saya ini mancet-mancet atau tidak? Jadi, biar jelas Oh ya, sudah jelas ini Oke, baik Saya jelaskan Oke, ketika Bapak di saat waktu dulu Bapak makan banyak, tapi tidak Nampak gemuk Itu karena Adanya faktor metabolisme Orang semakin tua Metabolismenya akan semakin buruk Katakanlah akan semakin menurun Nah, bagaimana cara mengatasinya tersebut Itu dengan cara satu aja Bapak Olahraga aja sama recovery yang cukup Cuma itu aja Jadi Bapak harus mempunyai Olahraga sama apa? Recovery Recovery itu istirahat Tidur Nah, jadi Di mana orang yang sudah melebihi angka 30 tahun Itu biasanya Metabolismenya akan terganggu atau mungkin menurun Nah, sedangkan orang Kalau sudah metabolismenya itu menurun Untuk pencernaan makanan Itu akan terasa lebih susah Jadi seperti itu Kan waktu mungkin Mohon maaf ya Dulu Bapak masih muda Makan banyak Tapi kan Metabolismenya masih bagus Jadi Habis makan Langsung keluar Jadi kayak gitu Dan itu Semuanya langsung diserat oleh tubuh Jadi tidak Menyebabkan Kita fat Tapi kalau kita Katakanlah Mohon maaf Metabolismenya sudah Menurun Itu biasanya hanya akan Menyimpan Atau menghubung semuanya Di dalam tubuh Gitu Terus Untuk pola makan Malam tadi Bapak bilang Nasi dengan mie Ini sangat Sangat Fatal banget Karena apa Karena karbohidrat Ketemu dengan karbohidrat Itu hanya akan menyebabkan fat Gemuk Nah Kenapa disebabkan terlalu banyak karbohidrat Itu menyebabkan fat Karena karbohidrat itu adalah sumber kalori yang paling besar Terus Ini Bentar mas ya Apa itu Di daerah saya itu kan banyak Ada petani ya Petani itu makanya banyak Ya umurnya Sesaya gitu Tapi Mereka itu semua rata-rata Tubuhnya itu kurus Enggak terlalu Kenapa petani Katakanlah gini pak Bukan petani pak Petani Kuli Terus Apalagi nih Yang kerja-kerja Kasar ya Katakanlah Kasar lah Itu kan Mereka itu melakukan aktivitas Atau olahraga Petani pun bahkan dia Berjemur Nah Di sini Apabila orang itu sering berjemur Sering beraktivitas Yang lebih atau keras Itu biasanya metabolisnya itu bagus banget Walaupun dia di usia yang sudah Katakanlah tua Itu metabolisnya masih bagus banget Karena apa Mereka melakukan aktivitas Yang orang normal Diambang orang Diambang batas orang normal Jadi seperti itu Nah kenapa kok Kadang-kadang gini Orang itu mikir Kenapa sih kuli itu badannya Keren-keren Tapi makannya ngawur Nah Ini nih kadang-kadang Orang-orang itu kayak Tiri di bagian Karena apa Yang tadi pak Dia mengeluarkan Yang namanya Kalori Dan dia memasukkan Kalori yang Cukup Jadi Kebutuhan Kalorinya itu Dia itu tidak Di atas Tidak di bawah Jadi pas Terus ini mas Ada lagi ya Ada Kita bisa melihat Fenomena Orang gila Orang gila itu Makanya kan ngawur ya Tapi Kelihatan Terus mas Itu faktor apa mas Perkiraan Bisa diulang lagi pak Mohon maaf Kita bisa melihat Fenomena Orang gila Makannya itu ngawur Biasanya Enggak cuci tangan Kemudian Kemudian Makannya Ya Tapi Kita jarang melihat Orang gila itu Sakit Ya Walaupun Kehujanan Kemudian Ya Kurang menjaga Kebersihan Seperti itu Tapi mereka Sehat bugar Begitu Itu bagaimana Menurut Pandangan Kalau pandangan saya Berjadi Orang gila Itu kena Dia jarang sakit Dia jarang Apa ya Jarang Apa ya Namanya Jarang terkena Hal-hal Sesuatu yang aneh Itu karena apa pak Sebenarnya yang menyebabkan Kita sakit Menyebabkan kita Sesuatu yang aneh-aneh Itu hanya satu pak Pikiran Kalau manusia normal Itu pasti mikir pak Dengan caranya Dia berpikir keras Dia mempunyai mindset Wah Nanti aku terjadi Kayak gini Pasti kayak gini Tapi kalau orang hilang Dia gak mikir Dia gak mikir sama sekali Yaudah yang penting Gue jalan Apapun itu Yaudah mau Mau kayak gimana pun Resikonya Dia gak mikirin Jadi dia Paham-paham aja Karena Pikirannya dia gak berat pak Kalau orang normal Itu pasti pikirannya berat Jadi faktor utamanya Itu ada di pikiran Kita pun Kalau pribadi Saat kita diet Kita diet Terus kita mikirnya itu Kenceng sampai stress Fatal gitu pak Bisa-bisa Kita makannya Lebih frontal lagi Akhirnya kita gemuk Jadi kayak gitu Yang bener-bener Yang mempengaruhi Wala pikiran Jadi kayak gitu pak Mantap Ini lagi mas Saya mau tanya ya Sekarang ini kan Namanya Corona mas ya Kemudian Ya corona Sekarang sudah ditemukan Vaksinnya Menurut Masnya ini Bagaimana Menurut pandangan Anda Tentang vaksin Apakah bagus Apa Tidak bagus Itu kan Banyak kontroversi Ya Kalau saya pribadi Vaksin itu Bagus-bagus aja ya pak Apalagi orang yang Bener-bener Membutuhkan Yang namanya Vaksin Tapi Secara Itu kan secara Kimia ya pak ya Vaksin Itu kan disentikan Sebuah cairan Tapi Tapi sebenarnya Kalau kita pribadi itu Meningkatkan imunitas Secara alami Itu bisa Sebenarnya Tidak perlu Vaksin Tapi juga bisa Meningkatkan imunitas Kita sendiri Secara alami Karena apa Sesuatu hal yang alami Itu lebih bagus Dibandingkan Yang kimia Jadi kayak gitu Gimana pak Bisa diulangin Contohnya yang Yang alami Imun Itu bisa meningkat Karena adanya Satu Nonton Polamakom Dua Rekan-reperi yang cukup Tiga Itu sering berjemur Empat Pastinya Olahraga Karena Di olahraga ini Kita juga Meningkatkan Kekebalan tubuh Jadi kayak gitu Padahal kan Kalau kita Secara logika Kita itu Olahraga itu capek Benar Tapi malah bisa kebang Tapi masih Malah bisa kebal Karena apa Itu tadi Dengan adanya Extra pendorongan Di tubuh kita Apakah Melebih Abang batas Kemampuan kita Itu maka Tubuh akan Menyesuaikan Sehingga Tubuh kita Semakin kebal Tubuh kita Semakin fit Sehat Terus Terus olahraga Apa yang cocok Bagi kami Yang kurang gerak Seperti ini Oke Nampak banget Di youtube Itu udah banyak banget Orang share Tentang Olahraga Mulai dari Olahraga yang ringan Sedang Sampai yang Berat Jadi intensitas itu Beda-beda Tapi jika orang Di umur 30 tahun Atas Itu biasanya Melakukan olahraga Yang sedang Sampai Ya Mohon maaf Olahraga yang ringan Sampai sedang Itu udah cukup banget Yang penting Keluar keringat Salah satunya Yang paling efektif Itu cuma satu Olahraga yang Kardio Contohnya ada Olahraga kardio Kayak buli tangkis Jogging Terus Bersepeda Bersepeda Sama jalan kaki Lebih bagus Semuanya bagus Olahraga itu Semuanya bagus Tergantung dengan Intensitas kita Dan waktu Durasi Menitanya tadi Semakin kita Katakanlah Mampu Kita melakukan Itu Semakin Memaksimalkan Lakihan kita Ya keuangan Kastum Kita itu Semakin bagus Kayak gitu Kemudian Untuk makanan Yang Rekomendasi Pak Perkirannya Makanan rekomendasi Itu Sebenarnya gini Cuma makanan itu Bisa kita makan Cuma Apabila kita Berlebihan Itu tidak baik Cuma gini Pak Prinsipnya Kalau orang Apa ya Ingin Minyak tubuh yang bagus Yang ideal Katakanlah Itu kita Berusaha Untuk Mengonsumsi Makanan Makanannya Yang tidak Diperlukan Oleh tubuh Contohnya Yang tidak Diperlukan Oleh tubuh Adalah gorengan Tidak diperlukan Tubuh Yang kedua Santan Itu tidak diperlukan Sama tubuh Pokoknya Makanannya Berbau gorengan Dan santan Itu tidak Diperlukan Oleh tubuh Tapi Gula Garam Itu sangat Diperlukan Oleh tubuh Gula itu Fungsinya Untuk Energi Sedangkan Garam Itu fungsinya Untuk mengikat Air di dalam tubuh Sehingga Tubuh kita Itu tidak mudah Dihidrasi Seperti itu Selama ini Saya sering Ini Suka makan gorengan Kemudian Itu tadi Kalau makan mie itu Fokusnya Sebulan Berapa kali Kalau mie ya Kalau Kalau saya Pribadi Sebenarnya Kalau bisa Dikonsumsi mie itu Tapi gini Orang itu Tidak betah Tidak betah Katakanlah Itu pingin Jadi Caranya itu Gini pak Kan Dalam satu minggu Itu ada Tujuh hari Nah Dimana Kita itu Tiga hari Diet Satu harinya Itu Kita makan Apa yang kita Suka Ya kan Habis itu Dua harinya Itu Diet lagi Terus Satu harinya Itu Kita makan Apa yang kita Suka Jadi itu Lebih Memprioritaskan Biatnya Dibandingkan Makanan yang Jumput Jadi kayak gitu Itu lebih Safety nya kayak gitu Kalau kita pengen makan Yang jumput Itu biasanya Dinamakan Cheating day Nah cheating day itu Dimana kita Makan apa yang kita Suka Tapi Sekali dalam sehari Itu Itu lebih Kemudian Ini Saya akan Kadang Pas waktu Duduk Terlalu Lama Itu Kaki terasa Kesemutan Nah Itu untuk Menghilangkan Kesemutan itu Bagaimana Oke Itu yang dinamakan Adalah kolesterol Kolesterolnya Sampir masih tinggi Oh Bisa dicek dulu Kalau Duduk bersilah Agak lama Kaki terasa Geringgingan Tau Geringgingan Mas ya Nah Tau 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 Keringgingan Keringgingan itu Kesemutan Nah Disitu Kalau Duduk bersilah lama Berdirinya Ya itu Keringgingan itu Tanda-tanda kolesterol Ya Kolesterolnya tinggi Bisa dipukno Kolesterolnya Karena Salah satu faktor Ya Lanjut mas Lanjut Lanjut Oke Karena faktor Dari kolesterol Itu dari sumber Makalanya Bapak sendiri Kalau Bapak sering Menonfungsi sesuatu hal yang Berbau lemak Itu pasti kolesterolnya tinggi Tenggih banget Jadi gitu Ini Untuk Mencegah kolesterol tinggi Atau Meminimalisir kolesterol Itu bagaimana? Ya Dua Pola raga dan pengaturan Pola makan Udah itu aja Kalau Bapak bisa Mengatur pola makan Pola raga Itu pasti Kadar lemak yang ada Di tubuh Bapak Itu pasti akan Sedikit Jadi Meminimalisir yang namanya Kolesterol Karena kolesterol itu adalah Endapan lemak Tadi Bapak Oke Bagusnya makan itu Sehari dua kali Apa tiga kali? Normal Seperti orang normal Cuman Menuh Normalnya berapa Mas? Apa? Normalnya Dua kali Apa tiga kali? Tiga kali dong Pagi siang sore Pagi siang sore Kemudian Menunya diganti Menunya diganti Kita gak bisa dong Pakai menu-menu yang Cangkut Katakanlah kayak gorengan Burger Apalah Pecel Dan lain-lain Oh pecel itu gak apa-apa Bentar Pecel itu gak apa-apa Gimana? Sekarang gini Sekarang gini Pecel itu gini Gini ya Maaf nih Iya-iya Yang pertama Bapak udah ada Nasi kan pecel itu Pengolahan sambal pecel Itu kacangnya dia apain Ada yang digoreng Ada yang disangat Terai Iya rata-rata digoreng sih Nah Itu udah berbau gorengan kan Yang kedua Kacang itu Jika terlalu banyak Itu juga menyebabkan Kolesterol Karena kacang itu Namanya banyak Terus yang ketiga Petul sambal Petul Itu mesti menggunakan Yang namanya Gula Gulanya gak sedikit Bapak Tapi banyak Benar sekali Itu padahal Pak marut saya Itu pecel itu Kemudian Ya itu Pak marut ini Kalau minum Ini Setiap hari kan Saya Hampir setiap hari Itu Minum Teh Teh Atau kopi Nah Itu bagaimana itu Lebih bagusan Mana Pakai air putih saja Apa Seperti itu Tidak masalah Kita mau teh Kita mau kopi Tidak masalah Tapi kalau kopi itu Kalau bisa dipakai hari Dipakai hari Iya Selainnya teh boleh Karena gini Bapak Teh kopi yang Bapak Konsumsi Yang Bapak Minum Itu pasti menggunakan Gula Nah Gula ini Bisa diganti Dengan gula yang Low calorie Atau biasanya Disebut gula Low sugar Low sugar Biasanya Kayak Di 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 Betamil Terus Apa itu namanya Satu lagi Yang terpengar di jagung Itu tahu Bapak Oh iya Sukrosa Itu Sukrosa apa Glukosa Glukosa Eh Sukrosa Sukrosa Boleh Itu Bapak Itu Bapak Jadi Bapak Usahakan Ya Gunakan Yang Yang Low Sukrita Bukur Apa Faktor Usianya Bapak Seperti ini Itu mudah Terkena Yang namanya Kencing Manis Nah Ini Ngomong-ngomong Tentang Kencing Manis Mas Ini kan Banyak Tetangga Atau Ada juga Saudara Yang kena Itu Itu kan Ngeri Banget Tidak Bisa Disembuhkan Kencing Manis Nah Mumpung Masih Belum Terkena Itu Pencegahnya Apa Mas Ini Bisa Buat Bermanfaat Bagi Orang Gak hanya Saya Aja Jadi Kalau Saya Pribadi Yang namanya Diabetes Itu kan Penyakit yang Paling Menakutkan Untuk Seumurannya Bapak Ini Mohon-ngap Enggak Tapi Untuk Meminimalisir Itu Tadi Diabetes Itu Ada Yang namanya Dari Keturunan Diabetes Itu Bisa Dari Keturunan Nah Untuk Meminimalisir Itu Kita Harus Memang Itu Wajib Yang Dini Menemukan Penguparan Bawakan Apalagi Di Kumpulan Bapak Seperti Ini Sebenarnya Gula 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 Yang Low Sugar Tadi Itu Pak Itu Harus Dikanti Pake Itu Setiap Hari Bapak Pasti Mengonsumsi Gula Enggak Mungkin Enggak Benar Sekali Hampir Setiap Hari Pasti Perhubungan Dengan Gula Kalau Gula 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 Dengan Gula Pasir Bagusan Mana Ya Semuanya Bagus Untuk Gula Bagus Gula Bagus Cuman Kalau Saya Pribadi Lebih Baik Bapak Memilih Gula Yang Dari Jagung Kalau Kadang Kadang Ini Orang Itu Bingung Olahan Gula Gimana Kalau Bungung Paket Madu 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 Gak Bapak Yang Alami Gak Alami Gak Alami Kan Kadang Kadang Ada Madu Yang Saketan Kadang Kadang Kalau Bapak Baca Komposisinya Itu Gula Bose Gip Kalau Yang Madu Botolan Beli Dari Orang Orang Yang Botolan Itu Bagaimana Itu Kita Gak Tahu Orang Orang Itu Jualnya Makanlah Madu Real Atau Madu Yang Ada Kuda Dicampur Sama Gula Kan Kita Gak Tahu Kalau Masalah Ngecek Kayak Gitu Apa Ngetes Kesehatan Kita Secara Pribadi Ada Ada Jalan Apa Ini Yang Harus Kita Hindari Misalnya Gitu Iya Gitu Jadi Kalau Bapak Cepet Gampang Cepet Benar Sekali Ini Mudah Batuk Capek Jadi Bekerja Sedikit Cepat Lelah Nah Gitu Itu Sudah Dimana Kadar Lemaknya Bapak Itu Tinggi Banget Ya Tinggi Banget Terus Orang Yang Gemuk Orang Yang Buncit Itu Mesti Orang Gampang Tapi Kalau Tidur Mesti Ngorok Mungkin Nggak Mesti Ngorok Karena Pak Udah Sirkulasi Udara Di Dalam Bunga Bunga Itu Kayak Katakanlah Gini Orang Semakin Gemuk Itu Sikulasi Udara Semakin Semakin Terus Apalagi Mas Untuk Pengecekan Diri Sendiri Yang Mudah Gitu Bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Tanpa Pergi Kedokter Tidur Kalau Tidurnya Nggak Nggak Itu Berarti Itu Ada Samping Apalagi Serang Berhadang Itu Ada Ada Samping Di Dalam Tuguh Nyan Kadang 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 Kita Pribadi Kalau Orang Kita Udah Mungkin Gampang Tiduran Gampang Tidur Ada 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 Dua Opsen Pak Jadi Orang Ngamang Tidur Dan Orang Susah Tidur Itu Ada Gejalanya Masing-masing Kalau Orang Gampang Tidur Itu Biasanya Orang Gampang Capek Oh Iya Yang jarang Tidur Katakanlah Itu Insom Jadi Kalau Insom Itu Orang Yang Membutuhkan Capek Insom Membutuhkan Capek Sedangkan Orang Yang Gampang Tidur Itu Membutuhkan Olahraga Yang Extra Jadi Kayak Gitu Saat Ini Saya Lebih Suka Tidur Lebih Ngantukan Jadi Olahraga Extra Ya Ya Katakanlah Gini Dengan Diumurnya Bapak 30 Mungkin Bapak Bersepeda Joging Itu Sudah 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 Minum 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 air putih Itu Sehari Semalam Berapa Every time Minum itu Selalu Gak boleh Ditinggalin Karena apa Sepertinya Kalau kita Kekurangan air Minum Itu Masih Di Diasri Kalau Udah Di Diasri Itu Bisa Ada Tandanya Kita Gampang Pusing Dari Air Kencing Itu Warnanya Udah Beda Kayak Itu Dari Dari Air Kencing Itu Bisa Dideteksi Ya Putih Itu Apa Kuning Bisa Apa Saja Kalau Ketikasinya Air Kencing Itu Warnanya Putih Itu Berarti Bagus Bagus Ya Putih Bening Bagus Agak Kuning Itu Mendekat Migrasi Apalagi Kalau Udah Coklat Itu Bener Bener Kayak Udah Mau Gitu Pak Oh Yang Coklat Gitu Ya Kalau Ada Itu Dari Segi Bau Pusing Dari Segi Bau Itu Kan Ada Begitu Bau Bau Pusing Itu Aku Kurang Pelajari Karena Aku Hanya Melajari Warna Warna Sih Pak Tapi Kalau Biasanya Orang Yang Terlalu Banyak Protein Itu Saya Pribadi Kan Sering Konsumsi Protein Itu Warnanya Kuning Ruk Pusing Kadang-kadang Gitu Tapi Yang Dari Itu Kita Bisa Koreksi Kita Bisa Memineralisir Kalau Kedatanya Udah Ada Nih Berarti Kita Memineralisir Gitu Saya Kepingin Itu Tahu Kejalannya Apa Apa Yang Dihindari Kemudian Sarannya Apa Keumurannya Bapak Ini Kejalannya Kita Di Terus Press Roll Kayak Gitu Sih Karena Seumurannya Bapak Ini Dimana Orang-orang Itu Pada Males Males Terus Aktifitas Karena Sudah terbebani Sama kerja Dan keluarga Itu Jelas Gak Gak Terus Ini Kan Rasanya Lebih Malas Gitu Mau Ngapain Itu Agak Itu Kayak Berat Banget Ya Lebih Baik Bapak Sudah Berkeluarga Untuk Menimputkan Mood Atau Asa Untuk Berkeluarga Itu Penting Dimana Kalau Bapak Sudah Mengajak Keluarga Satu rumah Sehat Bapak Sehat Keluarga Bapak Sehat Pasti Aman Semuanya Apalagi Berikutnya Mas Gejala Gejala Kurang Sehat Tanda Tanda-tandanya Ya Itu Itu Kalau Saya Mengamati Kemudian Ini Memamati Orang-orang Yang Halo Ya Lanjut Sudah 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 Bisa Didengarkan Mas Mohon Maaf Pak Pancet Paranya Gimana Tadi Sudah Bisa Didengarkan Ini Gejala Gimana Gimana Tentang Gejala Yang Ada Di Tubuh Dan Cara Menanggulanginya Kalau Ini Kalau Bapak Merasa Capek Bapak Harus Istirahat Segera Istirahat Terus Kalau Sering Tidur Bapak Harus Terolahraga Terus Kalau Bapak Merasa Kakinya Sudah Merasa Kesemutan Bapak Harus Terolahraga Terus Kalau Jantung 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 Terasa Biasanya Di mana Kita Itu Kayak Membukukan Ada Untuk Melakukan Gerakan Ekstra Karena Jantung Kita Selalu Melumah Melumah Seperti Seperti Kaya Isofis Itu Tidak Lancip Tumpul Menarik Sekali Diskusinya Pada Malam Hari Ini Boleh Minta Kontaknya Nanti Ini Bentar Ini Saya Ketikan Mungkin Ini Bapak Ada Instagram Ada Instagram Saya Mas Arief Oke Ini 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 kontak saya Ada ini pak Ini kontak saya Yang Saya cat Di situ Oke Oke Saya screenshot Ini pak ya Itu Dibuka Di browser Langsung Menuju Ke Punya Saya Oke Terima kasih Diskusi pada Malam Hari ini Sangat Bermanfaat Bagi Pemirsa Juga Bagi Saya Saya kira Cukup Sekian Namanya Siapa Mas Dari Mana Timo Dari Madiun Jawa Timur Wah Panggok Dwe Dari Pasuruan Dari Pasuruan Jawa Timur Juga Terima kasih Dari Fakultas Apa Saya Dari Indipma Dulu Disebut TGRI Madiun Jurusannya Sekarang Olahraga 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 Kayak Rasa Kesehatan Iya Karena Di olahraga Itu Diajarkan Untuk Kita Mendalami Cabur-cabur Yang ada Di Dunia Ini Tapi Kita Itu Juga Dilatih Untuk Mengenal Soal Nutrisi Ataupun Kesehatan Itu Penting Banget Oke Nama IG-nya Apa Mas Sebelum Kita Tutup Diskusi Pada Malam Hari Ini Vindous Vindous More Itu Nama Instagram Bayang Oke Terima Kasih Nanti 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 Follow Oke Saya Kira Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Bagi Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih